salam otomotif kembali di channel Julindo Auto kali ini kami ingin bercerita sedikit tentang mobil Corolla Twin Cam yang masih menggunakan mesin 4A dan sesis AE92 jadi disini saya ingin membahas mesin 4A dan disini terlihat mesin Toyota 16W Toyota 16W berarti disini bisa kita simpulkan mesin ini menggunakan 16 katup 16 katup kalau kita buka di dalamnya ini ada dua camsup dan keluarnya satu pulley gear untuk timing bell jadi mesin ini tipenya 4A ini generasi pertama mesin 4A dan setelah mesin ini nanti akan ada keluar mesin 4A GE dan 4A FE untuk kontrol mesin 4A ini kontrol bahan bakarnya dia masih menggunakan karburator kalau dilihat disini masih menggunakan karburator ini untuk bahan bakar saya buka dulu ini rumah saringan udah saringan hawa nya ini saringan udara nya dan dibawahnya ini ada yang namanya karburator Hai nah ini masih menggunakan karburator untuk kontrol bahan bakarnya dan sistem bahan bakar lainnya ada di sini pompa ini pompa bahan bakar pompa bahan bakar ini digerakkan secara mekanikal yang di dalamnya ini arem nya dihubungkan ke camsup untuk bisa dia bergerak vakumnya dan menghisap dan mengeluarkan bahan bakar dan disini juga dilengkapi dengan fuel filternya saringan bahan bakarnya masih berbentuk plastik Hai dan ini untuk sistem bahan bakar dan untuk sistem pengapian sistem pengapian mobil ini dilengkapi dengan distributor yang sudah sistem ia integrate Ignition Assembly artinya semua komponennya sudah dipasang di dalam satu unit distributor seperti ini ataupun Delco yang cuma di luar yang dipasang cuma kondensor ini dan vakum advancer vakum advancer ini berfungsi untuk menggerakkan untuk memajukan timing pengapian dan disini terlihat bahwasanya di menggunakan empat kabel busi dan untuk kabel koilnya biasakan ada kabel koil ini sudah tidak ada karena sudah 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 dipakai dipasang ditutup distributor itu sendiri nah untuk mesin 4a ini memiliki empat selinder dengan sistem mesinnya itu inline segaris ya karena tipe-tipe mesin tuh ada inline ada tipe V ini inline segaris kalau misalkan kita coba cek berarti disini terdapat juga empat busi ya ada empat busi di setiap selindernya ada empat selinder berarti empat busi tadi saya katakan bahwasanya mesin ini menggunakan 16 katup dan tetap ada dua kem yang menggerakkan katup tersebut untuk penggerak daripada mekanisme katup ini menggunakan timing belt ya ada timing belt di sini dipasang timing belt di depan ya di depannya ini ada timing belt di sini nah selanjutnya saya ingin bercerita juga untuk sistem pendingin masih seperti biasa tetap menggunakan radiator ya ini radiator tapi di sini juga radiator menggunakan tipe kipas pendinginnya masih udah otomatis elektrik ya ini dia kipasnya kipas untuk apa namanya mendinginkan air di dalam radiator dan yang lainnya sistem pendingin yang lain sistem pendingin di sini ya tersebut seperti biasa ada selang radiatornya dan ini juga selang inletnya inletnya selang ini outletnya di sini dipasang yang namanya termostat ya kalau kalau teman-teman ingin tahu termostat di mesin ini ini dia di sini dipasang termostat ya jadi mesin ini juga dilengkapi dengan sistem pengisian 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 masih seperti biasa masih menggunakan dinamu cas atau alternator ini dia yang digerakkan oleh mesin juga mengolewat puli crankshaft dan selanjutnya mesin ini meneruskan putaran ke transmisi tran-excel ini transmisi tran-excel artinya penggerak roda depan jadi hasil pengen putaran dikirim ke transmisi dan selanjutnya diteruskan ke roda ini dia transmisi tran-excel ya di dalamnya sudah terdapat transmisinya dan terdapat gardannya oke teman-teman dan selanjutnya untuk sistem kelistrikan masih tetap ini kita lihat menggunakan baterai baterai no namun di sini sudah menggunakan karet pendutup ya ini kalau dilihat sama orang Jepang aneh kok karet band dipakai di sini ya tapi inilah kreatif yang punya mobil ya memakai karet mungkin untuk mencegah terjadi hubungan pendek shot ya dan kita lihat ini masih menggunakan fius asli ya standar bawaan fius height-nya yang dari baterai langsung ke fius ini dan selanjutnya dikirim ke rangkaian melalui kunci kontak ataupun langsung dan kita lihat box fiusnya juga masih bawaan masih asli ini juga box fius di sini kita lihat ada fius untuk engine ada relaynya juga ini ada relay semua ya dan di sini juga kita lihat ada masih ada fius-fiusnya juga ini fius masih bawaan juga ini fius ini rata-rata untuk fan dan AC ya kalau ini fius engine untuk starter juga ada di sini oke teman-teman dan di sini kita lihat banyak relay yang dipasang ini banyak relay dipasang ini kemungkinan ini ini relay tambahan bukan relay bawaan relay tambahan yang digunakan oleh pengguna mobil untuk mungkin untuk lampu untuk klakson karena saya lihat juga untuk klakson sudah klakson keong ini sudah menggunakan klakson keong ya berarti dia sudah tambah akan relay lagi Oke jadi di sini juga kita lihat yang lainnya yang bisa saya sharekan di sini sistem ini juga sudah dilengkapi mobil ini ini dilengkapi dengan sudah force ring hidrolik ya sudah menggunakan fluida yang ini dia tidak lagi ini power dada ini ya ini pompanya pompa power sharing untuk tempat memasukkan fluid untuk power sharing remnya pun sudah hidrolit ya dan koplingnya pun sudah menggunakan sistem hidrolik sudah menggunakan fluida dan di sini terpisah antara intake dan exhaust sepenggak seperti yang yang 7k dia menyatu Oke teman-teman terlihat juga di sini ini ada tanki wasser fluida ya untuk menghapus kaca wiper ini dia untuk menghapus kaca untuk kaca bisa dibersihkan dan yang lain apa yang bisa saya tunjukkan lah ya saya tunjukkan yang ini 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 namanya motor wiper motor wiper yang saya bagi teman-teman yang belum tahu itu motor wiper dan ini ada selenoid selenoid untuk membaipas udara ya dari luar trotol body trotol pub dan kedalam trotol pub itu dia ya dan apalagi nih apalagi apalagi ya oke jadi sebenarnya banyak sih cuma untuk konten ini sedikit kami bercerita tentang mobil 4a AE92 ini kebetulan memang ada punya keteman jadi sudah seperti biasa ketika melihat mobil ingin jadiin konten ya siapa tahu ada yang belum tahu apa aja bagian-bagian yang ada di mesin ini semoga lewat video ini saya berbagi hari ini ada manfaatnya terima kasih udah menonton salam otomotif